Intro Oke, halo selamat siang, kita ketemu lagi di channel saya Panya Daniela Hari ini saya akan membahas salah satu soal geometri Anda bisa lihat di layar Ini diketahui sebuah deret geometri yaitu U1, U2, U3 sampai dengan UN Jadi ini sebuah deret tahingga dengan rasio dikatakan lebih besar dari 0 Terus di soal dikasih tau apabila U2 plus U3 Itu sama dengan 4 kali dari U4 plus U5 Dan dikasih tau bahwa U6 nya sama dengan 1 Yang jadi pertanyaan dalam soal ini adalah Berapa nilai dari U1 tambah U2 tambah U3 dan selanjutnya Jadi ini sama dengan SN ya Yang ditanyakan dalam soal ini tapi deret tahingga Gitu ya karena sampai dengan UN Dan disini ada pilihannya yaitu 16, 32, 48, 64, dan 72 Oke, kita akan sebentar sebahas soal ini Kalau Anda ingin mencobanya terlebih dahulu Silahkan Anda pause video ini Dan kemudian bisa Anda lanjutkan nanti untuk membandingkan hasil yang Anda coba Oke, siap ya kita akan mulai Seperti kita tahu bahwa deret geometri berbeda dengan deret aritmetika Karena dia mempunyai rasio Rasio ini adalah pengali gitu ya Beda dengan deret aritmetika yang mempunyai nilai pembeda atau B Dan kita tahu bahwa nilai pada deret geometri itu berlaku bahwa UN itu adalah AR pangkat N-1 Ya ini yang penting harus Anda ingat Kalau kita kembali pada soal ini dikatakan bahwa U2 tambah U3 Sama dengan 4 kali U4 tambah U5 Nah, kalau kita uraikan dengan ini berarti U2 adalah AR pangkat 1 atau AR gitu ya Ditambah dengan U3 adalah AR pangkat 2 Gitu ya Ini nilainya sama dengan 4 kali U4 adalah AR pangkat 3 Ditambah dengan U5 adalah AR pangkat 4 Gampang ya Tinggal pangkatnya dikurangi 1 Gitu Setelah ini kita lihat apa yang bisa dikeluarkan Dari sini ada AR plus AR pangkat 2 Bisa kita keluarkan AR Sisanya tinggal 1 plus R ya Oke Yang sebelah sini 4 nya tetap Kita bisa keluarkan juga AR pangkat 3 Sehingga ini sisanya tinggal 1 plus R Bisa ya Nah, nilai 1 plus R ini bisa kita coret Sehingga tinggal didapat AR sama dengan 4 AR pangkat 3 Bisa ya A nya kita bisa coret Masing-masing kita bagi R Sehingga ini menjadi 1 sama dengan 4 R kuadrat Sampai sana jelas ya Oke, sekarang kita coba lanjutkan Nah, sekarang kalau dari sini berarti nilai R sama dengan Itu adalah 1 R kuadrat ya 1 per 4 Berarti R nya adalah akas 1 per 4 atau setengah Kita dapat berapa nilai rasionya yaitu lebih besar dari 0 yaitu setengah Sesuai dengan soalnya tadi bahwa rasionya lebih besar dari 0 Oke Nah, sekarang bagaimana mencari nilai A nya Di soal dikasih tahu bahwa U6 sama dengan 1 Gitu ya Ini U6 sama dengan 1 Berarti kalau kita masukkan U6 itu adalah AR pangkat 5 Ini nilainya sama dengan 1 Gitu ya Berarti AR nya tadi setengah ya Pangkat 5 Sama dengan 1 Saya kesel sedikit Berarti ini A Kali setengah pangkat 5 itu seperti 32 Sama dengan 1 Berarti didapat nilai A nya Sama dengan 32 Sampai sini saya rasa bisa ya Jadi dalam pengerjalan soal geometri Yang kamu perhatikan adalah mencari nilai R Dan nilai A Oke Kembali pada soalnya Yang diminta adalah Berapa nilai dari Jumlah ini Atau SN Tadi saya sudah bilang ya Karena ini deret U1 plus U2 plus U3 Sampai tahinga Ini adalah deret tahinga Atau SN Nah seperti yang pernah kamu pelajari Bahwa SN untuk deret tahinga Rumbusnya Itu adalah A Per 1 min R Oke Masukin A nya adalah 32 Tadi 1 min R nya setengah Oke Ini 32 dikurangi setengah Jawabannya adalah 64 Inilah hasil dari pertanyaan ini Jadi berapa jumlahnya Yaitu 64 Kalau kita lihat dalam pilihannya Itu adalah D Bisa ya Mudah-mudahan soal ini bisa membantu Anda semua Kalau ada yang masih belum jelas Ada yang belum ngerti Silahkan kamu tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya Dan juga kalau kamu punya soal Yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini Jangan lupa kamu foto dan kirim kalimat email Yang terkerta di kolom deskripsi Nanti kita akan buatkan pembahasannya Oke Makasih sudah menonton Kita ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton